Ya, masih seputar komoditas beras, pemirsa di mana Presiden Joko Widodo membantah kelangkaan beras di tingkat retail belakangan ini akibat giatnya bansos diberikan oleh pemerintah. Ya, Presiden Joko Widodo menjelaskan bansos pangan telah memenuhi kebutuhan beras di masyarakat sehingga menahan atau membantu mengendalikan harga beras agar tidak naik. Sementara itu menanggapi kelangkaan beras dan kenaikan harga beras belakangan ini, Presiden menyatakan hal tersebut dipicu oleh beras hasil panen yang belum masuk ke pasar. Selain itu, distribusi beras juga disebut terpengaruh oleh banjir seperti di Demak, Jawa Tengah. Lebih lanjut, Presiden berharap dalam satu-dua pekan ke depan harga beras akan mulai turun. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras. Tidak ada hubungannya sama sekali. Karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan sosial, kemasyarakat sehingga justru itu menahan harga tidak naik. Kalau tidak, justru melompat. Ada evaluasi HRT-nya lebih rendah dari harga pasar? Memang, supply-nya diberikan dan terdistribusi dengan banjir, otomatis harga yang terpenuh. Ada evaluasi HRT-nya tidak, Pak? Minta HRT-nya untuk dinaikkan, Pak. Katanya Pak, pengusaha HRT-nya minta HRT-nya dinaikkan, Pak. Bagaimana pembicaraan mengenai itu? Bagaimana pembicaraan mengenai itu?